musik 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 gak langsung cukup sulit lho pak pulung untuk mengadaptasi dari posisi yang berada di mid lane menggunakan hero-hero burst hero-hero yang lembek yang menggunakan positioning cukup tinggi dia harus one by one situation dia gak ada posisi gak ada cover ya kan posisinya tinggal adu mekanik gitu adu timing itu yang cukup berat mungkin dari alter ego iya dan sekarang kita akan melihat bagaimana apakah support-support dari alter ego yang akan diberi makan untuk mendapatkan point kill ke arah digi atau memang diberikan penuh ke arah core nya secara langsung kenapa lagi pak? iya aku lucu aja ternyata banyak yang gemes gara-gara aku ngomong Yusin Sin ya Yusin Sin oji peko gemes penapok deh aku kata mutia ape gak apa-apa ya sayangnya ya aku memang suka bikin gemes kalian biar kalian masih inget sama aku kalau misalnya aku dan gak ada ya jadi buat kalian semua kita bakal menyaksikan ini dia di match yang ketiga akan gak sang raja dan segala raja bakal kembali ke udara ataukah dari alter ego bakal menumbangkan sang raja dan tentu jangan lupa di like dan semuanya 50 ribu like kita bakal ebot tiba 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 oke baiklah kalau begitu dan sekarang kita lihat aja lemon dengan karmilanya langsung digaruk-garuk aja flicker pun udah dikeluarkan tapi sepertinya lemon udah gak bisa bertahan jauh lebih lama lagi first blood langsung hadir untuk alter ego first blood didapatkan oleh seorang alter ego dan lemon kali ini bakal ada liang garis depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang seliboy the miracle boy buff merahnya tapi liang bener-bener lihat ada lemon the power of lemon liang bakal coba untuk mengganggu seliboy ya ampun fin bakal berada disana tapi ternyata liang masih terlalu kuat dan fin bener-bener membuat seliboy kehilangan waktu cukup banyak kali ini pak pulung bener banget kan ada time bomb yang udah dikeluarkan juga yang sangat mengganggu dan memiliki damage dia aja levelnya level 1 dan level 3 albert udah level 3 cuy buat kalian semua yang menonton MPL bareng cewek ya ampun bisa lihat bareng sama pixie luminer dan juga marsha tapi kali ini seliboy the miracle boy harus ditumbangkan udill banget coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang liang liang bener-bener bakal perkasa banget tapi masih ada rumput liang abis makan rumput langsung ngeluarin lemon kali ini pak pulung iya liang pun udah hasil dan masuk ke dalam home sweet home nya yaitu rumputan dilemparkan aja bannya sedikit lagi add speed tersisa tapi blue buff nya masih ada untuk alter ego kesempatan untuk apa ya untuk diambil sekarang karena seliboy sangat membutuhkan blue buff tersebut tapi untuk sekarang juga lihat aja linknya bisa langsung memberikan backup terhadap lemon yang menggunakan bener-bener bakal tapi fin kali ini bakal coba untuk dapetin 1 2 poin dari blue buff tapi ternyata tidak seliboy the miracle boy udah tertinggal 2 level atas albert bener-bener pergerakan yang luar biasa dari support dan juga tanker ararki hoshi liang fin sudah di belakang dari seorang seliboy liang untung masih masih level 2 kalau liang udah level 4 itu seliboy bakal bisa dipacot mountain shocker telah dikeluarkan fin bakal coba mengarahkan seliboy lemon bakal langsung masuk tapi ternyata ada albert di belakang sana teman-teman 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 wow anarki hoshi terlalu perkasa untuk early game kali ini 2 kali sudah seliboy ditumbangkan dalam waktu kurang dari 3 menit sebuah kerugian yang sangat besar hadir untuk alter ego sekarang tapi leo murphy sedikit lagi HP nya butuh 3 orang untuk langsung menghilangkan gigi dari land hop down yes waktu terbuang dengan asa sia-sia seliboy masih level 4 albert level 6 dia dapetin 1 poin kill tandanya dia bakal bener-bener punya duit diatas seorang albert dan liat ngabuka mapnya dengan luar biasa tapi kali ini cowoknya udah mencoba melakukan rotasi finnya udah terkena damage tapi bakal coba disebelet saja telurnya disunat kali ini dari seorang seliboy dan liat di arah belakang sana albert bakal digangguin albert udah dikasih space bener-bener besar albert punya tanggung jawab yang bener-bener berat banget ditanggung di punggung dia iya albert ini dia permainan keduanya ataupun yang bisa membuat dia bersinar akankah kalinaran si bantuan kemenangan tapi sebuah ban ataupun baksi yang mengejar kemana pun link pergi ini tadi adalah replay dimana lisan sinnya gak bisa bertahan jauh lebih lama lagi karena albert juga udah bagus dengan timingnya dia hadir di saat temennya yang anak-anak yang inisiasi pertempuran masih terjadi lupa berhasil didapatkan tapi murfi terpurung kali ini bisakah dia nge-buying time masih berputar-putar berubah menjadi ban akankah dia berhasil untuk kabur dan ternyata gak dikasih pulang lihat R7 dengan cicat-cicat di dinding diam-diam beraya mencoba langsung melakukan rotasi ke arah mid lane sedangkan itu albert udah tau ada seorang DJ Khalid dan Finn kali ini mau coba untuk mendapatkan seorang ujil tapi udah masih terlalu perkasa dan albert kali ini masih terlalu jauh untuk memfollow up seorang Finn dan juga seorang lemon iya bener banget lemon yang entah dari mana datangnya mendadak melakukan rotasi dan sekarang albert langsung aja ingin mengambil sebuah redpup yang ada tapi udah ada show dengan tempo blade-nya berhasilkan deh untuk mendapatkan dan berhasil tapi WL Dragon belum juga berhasil untuk mendapatkan link dan juga memulangkan link untuk sampai ke base-nya tapi amatkah bisa pulang maunya digoyang sama seorang lemon apakah Bawzi mau ditumbangin dan terjaga di sisi lain dua player harus tumbang albert pun tumbang juga tapi alter ego kehilangan tiga player-nya kali ini iya Baxia mengorbankan dirinya mengambil resiko yang penting core dari RRQ berhasil ditumbangkan yes bener banget dengan ketampanan dari seorang lemon harus penuh banget seorang Ahmad akan tampan kali ini tentunya ya para pemain dari tim RRQ Mereka bener-bener berkasal untuk game kali ini menggunakan meta feeder digi dan para pemain dari tim RRQ lihat pin-nya gak buka map dan liatnya berada di garis depan Pai-nya bakal coba di sabut langsung digebok saja oleh ibu-ibu kos apakah bakal langsung ada power of oil ternyata langsung dipacul Pai gak punya apa-apa lagi udah gak punya lagi dia badai pasir sedangkan Leo Murphy berada di garis depan memberikan perlawanan untuk para pemain tim RRQ Murphy begitu kuatnya membadanin ada 2 damage di area yang cukup besar tadi di hadapan dari Baxia sementara itu untuk Albon harus pergi dari area ini karena udah gak efisien lagi untuk melakukan sebuah pertarungan tapi Baxia bisa gak dia bertahan karena sedikit lagi HP-nya udah mengeluarkan RRQ-nya juga tapi sejauh ini belum ada bantuan dari rekan-rekannya dan Baxia pun harus hilang ini masalahnya Lemon di late game nanti bakal berat batu tapi Finn lagi dan lagi sudah terpikof berapa kali? 12 kali tapi Finn dapat 2 point kill dan itu bener-bener menggaguh badai Sally Boy masih level 8 Albert level 10 kali ini Albert benar-benar punya beban hidupnya cukup berat dia tidak boleh melakukan sedikit kesalahan pun iya 3-3-7 dan juga 2-1-2 Albert udah mendapatkan blue buff-nya udah mendapatkan red buff-nya karena sesaat lagi akan respon dan sepertinya gak ada gaguan sementara itu Finn yang menggunakan digi masih memberikan distraction aja Liam hampir aja bisa mendapatkan satu klien tersebut yang itu berhasil 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 ada pada yang pasir ke arah belakang Albert sudah keburu mundur tetangkan Lemon bakal coba diperas oleh seorang bayi tapi tidak berhasil diperas bayi ketampanannya berhasil tidak eh sorry tidak berhasil betul banget seorang Lemon ya Isansin kali ini harus tumbang untuk keempat kalinya lagi dan lagi sebuah kerugian tapi R7 harus mundur gak efficient untuk melakukan sebuah pertarungan untuk goal-nya sendiri berbanding sekitar lima ratusan aja masih punya waktu untuk melakukan pengejaran terhadap goal dan juga item-item dari Isansin dan juga Link yes bukan hanya itu aja Ahmad bakal coba untuk dapetin seorang Liam apakah 2 off trigger yang bakal dikeluarkan langsung saja dipasah oleh seorang Liam dan ditubangkan dengan asset oleh seorang Ahmad Maungzi sedangkan itu ada seorang Yuzhong yang udah punya blood loss kalau bencana selesai tapi Abbas sekarang ini masih bisa selamat hampir saja terkena satu Abisau Row tapi ternyata tidak berhasil kena terhadap seorang Abbas hampir aja tadi Abisau Row-nya mendapatkan sebuah ataupun seorang call dari RRQ andai tadi kena sebuah kurdigen akan muncul tapi Ahmad gangguannya disini sangat baik sekali dia masuk dan langsung aja menghujam area pertahanan dari RRQ Hoshi ini bener-bener Sally Boy gak dikasih bermain bro pergerakannya semua dipantau abis oleh tim RRQ Hoshi ini head to head R7-nya juga Pai tapi di arah bottom sana bakal ada sedikit pertikaian antara DJ Khalid dan juga Albert siapa yang akan berjoget di dance floor kali ini kita bakal masih melihat Albert memilih untuk melakukan clearing mini terlebih dahulu dibanding untuk mendapatkan point kill dari para pemain tim Altar Ego sedangkan di sisi lain lagi dan lagi Finn nya Finn nya lagi masih menghubungkan map memang ini salah satu cara untuk memenangkan dengan meta tersebut iya blue buff nya iya berhasil diambil oleh Albert Albert Kalin akan bisa bermain memberikan sebuah tekanan lagi tapi untuk Yuzhong dia udah gak bisa lagi bertahan karena didapatkan langsung oleh Maman oh my god one by one situation solo kill dari seorang Ahmad mau sih dengan ketampanan yang berhasil menunggalkan hati melulukan hati seorang R7 sedangkan ini lemon bakal coba untuk menggocek Ahmad masih fokus Albert di garis belakang mencoba mengarah ke arah seorang Udil udah bakal coba dipasang Bangal Albert tepuh sublet dan one last hit shutter didapatkan langsung dari segi network langsung way of track tapi ternyata ke arah seorang Hilda sudah salah kerahkan Amat dan lihat yang bertoblet dibuka Amat masih bisa mudut udah dibangin dari jurninya dan terjadah di Gijang ditubahin Albert pasti survive game sebenarnya cuma lama Leo Murphy di sini gak bisa bantahan lagi sudah sakit hatinya sudah remuk hatinya Leo Murphy harus tumbang walaupun secepat itu kejadian tadi kita lihat aja ada satu miss pergerakan gitu ya mungkin tadi niatnya dia langsung ingin mendapatkan ke arah Albert tapi ternyata Hilda lah yang terbang ke udara dan pertempuran masih terjadi Sally Boy sedikit lagi SP nya dan dia pun gak bisa bertahan tapi shutdown untuk Lemon Lemon gak bisa lagi bertahan Biggie untuk kesken kalinya harus hilang way of track didapatkan dan Albert pun kali ini hilang dibalaskan langsung tapi Yuzhong yang digunakan oleh R7 pun gak mau tinggal diam memberikan sebuah tekanan juga ke arah Altar Ego ini kita lihat para wame dari tim Altar Ego masih menahan pergerakan yang bisa dibilang ini masih 50-50 karena kita lihat tak ditimpat disana walaupun harus kehilangan seorang Sally Boy Sally Boy gak bisa ngapa-ngapain duitnya cuma 5.800 walaupun Albert 7.100 tapi Altar Ego kawan-kawannya bisa numbangin seorang Albert Ahmad Ahmad signing Bryce Svelaip dan langsung disompang oleh seorang Liam Liam berhasil menampakan Udil berkali-kali Udil sudah terpikop 2 kali Pabulu Benar sekali.. ini dia The next level hero ngepok masalahnya ya di saat Liam keluar dari rumputan di saat dia mencolek ke arah hero manapun Itu akan memberikan sebuah damage yang begitu besar. Band kali ini udah berubah. Kemana dia akan pergi? Yuzong ada di bawah. R7 udah level 12. Dia siap bertarung dengan siapapun yang ada di depan. Bener banget. Sedangkan itu Albert masih mencoba untuk melakukan clear minion. Pak, bakal mencoba bergaguh dengan tornadonya. Kalian berjoget di sana. DJ Khaled on the floor, Pak Bro. Tapi gak ada pemaksaan dan digi kita lihat. Tuh, tegadek-kodek-kodek-kodek-kodek-kodek-kodek-kodek. Kita lihat sinematik digi. Lucu banget, Gigi. Lucu, hahaha. Aduh, kuek-kuek, kuek-kuek, kuek-kuek. Itu telur siapa? Jalan-jalan sih gitu. Tapi dinginnya bakal dipaksa lagi. Lemur vibrania di garis depan. R7 sudah mencabung batu. Tapi lihat di sini, V ini bakal tumbang lagi. Tapi ternyata masih bisa ditahan. Time Journey is real. Kali ini, Time Journey is a pop-up. Dan para pemain dari tim Altericoda bakal coba fokus. R7-nya, sergisa satu versus tiga. Satu versus tepat, R7 still strong. Tapi harus bergantung karena tidak ada seorang album. Iya, bener banget. Tapi ditabrak. Masih ingin lebih untuk arah Alter. Iga udah ada badai, pasti yang langsung datang. Menghujam ke arah depan. Tapi gak ada satupun yang kena dan terjata. Ada satu yang terkena. Lemon bisa gak dia selamat. Masih bisa, OG. Gak bisa kali ini. Seorang Maungsi mendapatkan seorang Lemon. Lemon tetap berkasa. Sudah kubilang. Carmilla di arah late game bakal lebih kuat lagi. Dan Albert mencoba mendapatkan seorang Pay. Pay masih bisa ngedep. Horat. Oke, ngedep dulu mah bro. Gagal Albert tadi untuk mendapatkan ke arah Pay menggunakan Khalid. Tapi untuk Sally Boy masih punya waktu untuk melakukan pump. Dan juga ada saatnya berbaru pemosa jungle yang masih bisa dia manfaatkan untuk sekarang. Albert udah level 15. Sally Boy masih 13. Ketinggalan dua level. Bukan hanya itu aja tapi Lemon banget. Si Ducar ditubahkan sekarang. Sally Boy mereka boleh bakal berhasil menabatkan. Albert lagi-lagi save the day. Sally Boy udah mulai mengabuk kali ini. Lihat. Benar-benar ditahan Way of Dragon untuk seorang Albert. Menggila Ahmad dengan cow-nya. Datang seorang Albert dan mendadak. Langsung hilang dengan Way of Dragon. Udah ada BOD juga. Nyeri pak. Oke kali ini mereka mengasih tau kalau misalnya faktanya yang memakai Digi ini adalah Finn. Ada namanya ya bang? Iya. Halo. Gembes juga. Oke. Dan midlaner kali ini Sally Boy berhasil menabatkan satu buah midlane. Tapi Digi bakal ditumbangin lagi. Para pemain dari tim Alter Ego berhasil menabatkan dua poin. Ini bencana untuk teman Argyoshi. Lihat. Para pemain dari Alter Ego udah mulai bersemangat lagi kembali. Sally Boy membalikan keadaannya. Dia bakal memupuk sedikit demi sedikit menabung. Harapan yang bakal dicoba dapatkan di arah light game nanti. Benar sekali. Tapi blue buff pun belum terlihat sampai sekarang. Sebuah kerugian untuk Albert. Apabila dia gak memiliki blue buff tersebut. Dia gak bisa banyak bergerak. Energinya akan segera habis. Tapi sebuah paculan langsung hadir dari tubuh Liam. Langsung aja recall. Berebet, 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 berebet. Namun untuk Pai mundur lagi semuanya. Sabar lagi set up. Ulang lagi strategi. Yes. Dan bukan hanya itu aja Pak Pulung. Para pemain dari tim Alter Ego. Juga benar-benar udah stay in by. Dia bakal coba masuk dengan Leo Murphy. Langsung ke arah belakang. Liam yang dituju. Bakal belum ada satu buah paculan Leo Murphy. Bakal coba pertahan. Bokal di cover oleh para pemain lainnya. Langsung ada pada yang pasti di arah belakang. Membubarkan barisan dari Arnard Kiyoshi. Sedangkan itu Hilda jepang sedang dapat satu poin. Tapi ternyata time search. Save the day. Dan amat. Hampir saja ditumbangin. Langsung ternyata posoplet ke arah belakang. Selipun berikan poin. Arnard Tumas. Shutdown. Didapatkan oleh tim Alter Ego. Dan yang Albert gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Benar sekali. Menyisakan tiga player aja dari Alter Ego. Sebuah pertempuran yang begitu cepatnya terjadi. Menyebabkan Yusansinnya hilang. Tapi Lemon gak boleh pulang. Maunya disabut oleh pasir. Mata kelilipan. Pinggang udah pegel. Kaki udah ngilu-ngilu. Semuanya itu ya. Oke kali ini para pemain dari tim Alter Ego. Mauzi. Atau bisa dibilang Ahmad. Benar-benar memiliki network paling tinggi. Dengan 9.700. Menyusul 9.500. Dan udah mulai mengejar ke arah seorang Albert. Yang dikasih kesempatan cukup luas oleh tim. Arnard Kihoshi. Albert. Kali ini harus berhati-hati. Karena Blue Buffet sudah dipanteng nih. Oleh dua player dari tim Alter Ego. Iya bener banget. Ini sudah ada Malfi. Kalau sudah ada BOD untuk Ahmad. Way of Dragon-nya. Benar-benar sakit. Benar-benar bisa matahin pulang rusuk. Dari list. Dan juga bisa menemukan cedera fatal. Namun sejauh ini. Klopp ada pertempuran yang begitu besar yang terjadi. Hilda lebih memilih untuk pergi. Karena enggak episode untuk melakukan pertempuran untuk sekarang. Tapi di bagian bawah. Udah ada wave minion yang dihilangkan. Dan Lord pun udah hadir. Waktunya untuk dicolek. Siapakah yang akan mendapatkan Lord yang pertama. Liat langsung dikomet dengan adanya satu, dua, dua, sering. Tapi Liat masih bisa survive. Gampang terlalu lama. Bangal dikomet dan beroplin sekarang belaka. Liat yang ini pada medical boy yang ditubangi dengan cukup cepat. Oh my god. R7. Yuzongnya. Berkesan. Double kill. Lucky for triple kill. Apakah bakal dibaksakan? Nah elah etak kali ini. Bakal coba lihat. Ada health card tiba-tiba. Tapi para pemain dari tim Ararki Hoshi. Mencoba melakukan divide. Dan mundur kembali. Burner bound dadak. Ada Yuzong yang benar-benar memberikan sebuah damage yang menggila. Dua orang langsung hilang. Tapi kali ini Link juga masih ingin lebih. R7 pindah ke bagian bawah. Ingin mendapatkan satu inner target yang dimiliki oleh Alter Edo. Bert saking dia terketakutan atas seorang maungsi atau amat. Dia sampai menggunakan satu buah immortality. Yang bisa untuk melakukan hidup kembali. Safety can be fun untuk kali ini untuk seorang Albert. Iya. Setidaknya bisa menyelamatkan dirinya. Untuk apa ya. Untuk momen-momen yang mungkin bisa aja men-take down dia. Tapi di bagian bawah. Ada Pai yang langsung memberikan damage ke Araring. Masih memberikan damage-nya. Masih berjoget-joget aja. Menyisahkan sedikit lagi SP. Untungnya Albert masih bisa pergi. Albert dengan Vince Voice yang berhasil kabur. Kali ini Leo Murphy mencoba untuk mengejar ke arah Midland. Oh my God. Kali ini Liam cukup perkasa. Permainannya tidak terlalu. Bisa dibilang walaupun debutnya. Tidak terlalu menunjukkan dia sudah tidak lama bertanding. Malah ini menunjukkan kalau dia masih hangat ya. Masih haus. Masih haus akan kemenangan. Benar mati. Udah sebelas asis yang diberikan oleh Liam. Paculannya begitu bermakna di dalam ar-arki dan dubab. Akan segera didapatkan oleh Albert. Udah bisa join fight lagi. Tapi untuk arah Lord. Udah dijaga Bang. Sama abang-abangan portal ada Baksia. Tapi kalau misalnya Papulung sadar di sini. Bagus banget perkenakan dari Ahmad. Dia selalu menjaga ke arah Sally Boy. Sally Boy coba ngepus ke atas. Dia pelan-pelan. R7 banget coba-tahp memasak arah. Suara Leobor. Beri betul-betul sudah dibuka. Dan kita lancang-lancang perhilangan Leobor. Oh my God. Tukang Samaik kecebur kos. Oh my God. Kali ini menuju ke arah buff. Dari para pemain dari tim Alter Ego. Bakal coba dipasahkan blue buff-nya. Dan bakal diusin mundur Alter Ego. Dan kali ini fight-nya. Gak berhasil dapetin apapun. Haruslah dapetin ke arah belakang. Gak mengenai siapapun. Sedangkan Ahmad. Tidak mengincar seorang liang. Liangnya kali ini bakal coba didiemin saja. Tapi Ahmad bakal fokus ke arah satu playernya. Yaitu R7 atau tidak Alphorn Papulung. Bener sekali dihuda down. Tapi R7 di belakang sana. Memberikan sebuah perawan yang begitu luar biasa. Dan link-nya pun kali ini. Harus itu makan untungnya masih ada imortal. R7 hilang. Link hilang. Dua hilang. Tapi Yesansin juga harus dimakan oleh Carmilla. Sementara itu Udil menyisakan sedikit lagi SP-nya. Lemon masih ingin lebih. Cuman Sang Raja Pasir. Sang Raja Garam masih ingin lebih. Memberikan sabetan-sabetan tornadonya. Bisa kabur Lemon Pak. Sedangkan itu Ahmad masih mencoba untuk melakukan bait-bait kali ini. Apakah coba dipacol. Lihat Ahmad berkasan di depan sana. Goyang teranggap. Dan lihat. Ini dia. Pergerakan luar biasa. Dan Ahmad mau si save the day. Tapi bakal coba di kamar-kamar suara pahit. Masih mau lebih. Kamar yang baik. Lemon harus pulang. Lemon mengakui keperkasaan. Pai dan juga Ahmad. Dan para pemain dari tim Alter Ego. Menuju ke arah Midland. Ini bencana untuk tim Arad Kiyoshi. Wow. Sebuah backup-an yang sangat baik dipertansinkan oleh Pai. Dimana SP yang tersisa sedikit sekali ditunggu dari Coy. Ini digunakan oleh Ahmad. Dua web akan segera masuk. Dua yang bertahan sudah hilang. Siapa yang akan bertahan. Dan sekarang untuk Mountain Shockernya pun memperlihatkan dimana seluruh player dari RRQ. Ini bencana untuk tim Arad Kiyoshi. Mereka benar-benar kehilangan. Dua individual taratnya. Dan Lord yang terhormat. Kali ini masih ada. R7 menggunakan satu buat cincang-cincang. Ini diam-diam merepinkar seorang Udil. Dan kita lihat di sini. Oh my God. Oh my God. Tapi lihat tiga player RRQ Hoshi harus hilang Pak Pulung. Benar sekali. Tapi Albert masih bisa menggocek ke arah Leo Murphy. Berdiri dan bertengger di arah pebatuan. Ada burung kecil bulat yang lucu. Tapi tidak bisa membantu apa-apa. Hilda menjaga basenya. Agar tidak diserang. Tapi ada badai pasir yang segera dikeluarkan. Tapi ini pun kali ini bisa kepenjelamankan rekan-rekan. Dan kita lihat apakah game pertama akan diamankan oleh Alter Ego. No. Masih bisa diselamatkan. Tidak ada minion lagi untuk kali ini. Para pemain dari time RRQ Hoshi sudah kehilangan. Tiga player-nya. Dan Super Minion sudah mulai masuk. Dan bakal cuma dipasar. Apa-apa yang bisa membuat baja. Dan apa-apa yang bisa dikeluarkan. Ini adalah hal. Alter Ego mengambil game 1. Wow. 1-0 untuk Alter Ego. Amazing play dipertontonkan kepada kita semua. Backup-an yang sangat indah. Dari Pai. Dari Sancing digunakan oleh Sally Boy. Dari Ahmad yang menggunakan Chow. Benar-benar.